Masih takut banget karena bener-bener aku itu kayak dicuci Aku itu kayak dicuci dan sampai akhirnya aku ngerasa Oh dia mandiin gua bukan buat bersihin gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis ku maha daraman Masya Allah Alhamdulillah sehat Nah kali ini teteh terus ada podcast nanti baru penelusurannya ya Biar pada gak bosan dengerin dulu cerita dari sahabat-sahabat mistis yang datang ke studio teteh Teteh masih ada pengobatan di rumah teteh juga masih melayani Kalian semua yang mau curhat mau cerita sama teteh boleh Nanti hubungi ke instagram teteh dimana nanti ada di deskripsi Dan tetap dibantu sama Om Vicky Untuk kali ini podcast kali ini podcast misteri dari Misteria Kedatangan tamu Teteh gak bisa bilang dia orang lain gak bisa bilang temen Karena ini anak udah di hati saya Saya kalau udah deket sama orang gak perlu ketemu pun saya tahu apa yang dia mau Dia maksud karena selalu mantau dia dari jarak jauh Siapa dia sahabat kita sekarang yang mau cerita Assalamualaikum bunga Assalamualaikum teteh Insyaallah sehat neng Alhamdulillah sehat Cantiknya kayak saya Amin Masyaallah Bunga Kalau sahabat misis yang mau ngeliat bunga Bunga sering banget nongol ada di FTV FTV Aduh Masyaallah Amin Sukses terus ya sayangnya Amin amin Teteh juga sukses terus Bunga Orang gak ada yang tahu nih bunga nih Kali ini teteh ngadirin Banyak tamu yang mungkin gak se public figure mereka Yang selalu tahu Oh si ini lagi viral Yang viral viral Kali ini tamu-tamu teteh orang-orang terdekat yang punya bukan kisah lagi Tapi teteh ngadalemin mereka Contoh kayak bunga Ceritain dong bunga pengalaman mistis yang ada di hidup bunga Ceritain bunga siapa Kayak gimana hidup bunga dulu Baru nanti teteh jabarin ke sahabat misis Biar pada tahu Oke 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 Aku itu Orang baru di dunia entertainment ya Dan Aku setahun yang lalu Baru Berani melangkahkan kaki ke dunia entertainment Karena Banyak hal Yang sudah aku lalui di masa lalu Dan Ya bisa dibilang masa lalu aku itu Bukan suram lagi ya Gelap banget Dan akhirnya Sekarang aku sudah mulai menemukan titik terang Walaupun itu hanya secercah Dan aku yakin Kedepannya aku akan lebih menemukan lagi Cahaya yang lebih terang daripada sekarang Aduh bunga Kita sediem Karena kalau mau ngomongin bunga itu Orang kan gak ada yang tahu Bunga salah satu orang yang ditemuin Di saat saya baru viral pertama kali Belum ke part 2 nya Pra Sojo Muhammad ya Bunga datang di salah satu rumah teman saya Mau menanyakan di dirinya ada apa sih gitu Coba bunga Pengalaman bunga soal hal mistis itu Ada gak bunga Yang beliau Yang belum Tete tahu Tapi kamu ngerasain tuh Bentuknya Suaranya Gangguannya Kayak gimana Banyak banget sih sebenernya Mungkin Salah satunya Di saat aku lagi ngerasa aku sendiri banget Mungkin Tete juga tahu kan Aku dulu sakit ya Aku sering kayak Kalau sendiri itu Aku ngerasa disitu ada yang mantau aku Kayak ada sosok apa begitu Sampai aku gak betah di kamar Sampai aku pengen loncat dari apartemen Terus kalau tidur itu banyak banget Kayak Banyak sesuatu yang datang menghampiri aku Aku gak tahu itu orang apa Itu orang manusia atau apa Aku gak tahu ya kan Aku percaya hal seperti itu Dan aku yakin Dengan hal kayak gitu Tapi aku biarin gitu aja gitu Sampai minggu lalu juga Aku ngalamin hal yang sama Masih ada yang sering datang Sering menghampiri Tapi Cuma sebatas datang Aku gak tahu niatnya apa Karena Mungkin ada yang niat jahat Cuman Sepertinya Gak ke aku Tapi ke orang-orang Tujuannya ke aku Tapi Entah kenapa Gak dapat ke aku Malah orang-orang yang aku sayang Yang Mereka dapat Kita Teror Seperti itu Kayaknya Kayak masuknya ke keluarga Ke sahabat Pokoknya ke aku nya gak sampai Tapi ke orang-orang terdekat aku Sampai Apa aja teror-teror yang dia kasih Kayak Beberapa bulan yang lalu Aku lagi berantem Aku juga Gak ngerasa lagi berantem sebenernya ya Cuman mungkin ada orang yang gak suka sama aku Maybe ya Aku gak mau berpikiran negatif Cuman ada satu hal dimana Aku ngerasa baik-baik aja Tapi orang rumah Orang rumah Sampai ada yang sakit Sampai anak aku sakit Seminggu lebih Dan teteh tau itu dong Mama aku juga sakit Sampai saat ini mereka mau ngakit trauma Yang gak mau Nempatin lagi tempat itu Karena di tempat itu Dan cuma bukan mereka doang Yang tinggal satu rumah sama aku Sahabat aku Dia juga ngalamin hal yang sama Padahal kita kan satu rumah ya Dia ngerasain banget Dan aku enggak Tapi aku sadar Ada yang datang sama aku Aku coba kayak Ya sok Kalau misalkan memang mengganggu aku Ya sok ya gak apa-apa Tapi anehnya enggak Aku gak ngerti itu kenapa Kalau teror yang dirasakan sama Umi itu apa? Rumah itu katanya kayak di kabutin hitam kayak gitu Terus ada beberapa kali jam 2 itu ada yang mandi Awalnya mereka gak pikir itu apa gitu Soalnya kan Abah Dia suka sholat malem Tapi ternyata Abah enggak Lagi tidur di musholla Nah besoknya Setelah ada yang mandi Anak aku sakit Dan dia itu setiap masuk ke kamar itu Nangis Sampai sekarang Dia kalau misalkan aku suruh Ibu minta tolong dong ambilin selimut di sana Gak mau non takut ibu aja Kalaupun dia kesana ibu anterin Sampai sekarang Dia trauma Dia itu traumaan orangnya Sampai sekarang Aku gak tau itu Apa ya teh Soalnya aku tipe orang yang berpikiran positif Cuman Aku tidak mengungkiri Aku tidak percaya hal-hal yang seperti itu Misalkan ada orang yang iri sama aku Tapi aku orangnya ya whatever gitu loh Cuman ternyata Berdampak kepada orang-orang terdekat aku Aku Gak ngerasa sama sekali Aku terdampak Tapi orang di sekitar aku yang kena Dan itu yang membuat aku gak terima gitu Kenapa harus orang terdekat aku? Kalau berani ke aku aja Kalau emang punya niat gak baik sama aku Aku aja Gak usah orang terdekat aku Bunga Oke kita buka Bunga itu pernah ketemu sama saya Pernah minta tolong sama saya Ketemu langsung Kita ketemu Bener-bener ketemu Ngobrol Dengan Gini Ini Yang di pola pikiran bunga itu udah hancur saat itu Bunga ngalamin yang Takut ketemu orang Tremor Terus di satu kerjaan bunga Bunga itu kayak gak ada yang suka sama bunga Orang tuh hawanya benci aja sama bunga Bunga pun bingung gimana Kenapa Kok kayak gini Sampai kalian mau tahu bunga sudah Saat ketemu sama saya pun sudah ke psikiater Sudah ke psikolog Sudah konsumsi obat tenang Jadi saat itu Kalau saya Tipikal orang yang Ngadepin tamu Atau orang yang mau ketemu sama teteh itu bunga Gak selalu teteh langsung Iya kan dia Kena santet Kena guna-guna Atau yang lain-lain Seperti yang bunga rasain Karena saya tahu Bunga itu cepat down Jatuh banget Dia takut ketemu orang aja Takut ketemu saya aja Takut banget Tangannya dingin Tremor Tapi saya kasih keyakinan cuma satu Cerita aja bunga Lost Apa yang mau bunga ceritain Apa yang mau bunga rasain Cerita Jadi saat ketemu sama saya itu Bunga dalam keadaan Ada satu Bukan-bukan pikiran dia lagi Memang ada satu temannya yang tidak suka sama bunga Tapi teror yang paling Bagi saya Bikin dia makin hancur Bunga ke orang pintar juga ya bunga ya Ya Udah sebutin dong ceritanya gimana Gini ceritanya Aku itu punya sahabat Aku itu tadinya bertiga Ada Dia satu Dan ada satu Cewek lagi Aku menganggap dia itu sebagai kakakku Karena dia lebih dewasa dari aku Aku Orang yang tidak pernah punya pikiran jelek terhadap siapapun Aku hidup bareng sama dia Satu kosan sama dia itu Kurang lebih 2 tahun Aku benar-benar sayang banget sama dia Bahkan Aku kan gak punya sosok kakak ya Aku orang yang manja Dan di saat aku sama dia Aku ngerasa dia itu benar-benar kakak aku Setelah sekian lama aku tinggal sama dia Dan aku memutuskan untuk tinggal di Jakarta Nginggalin Makassar Karena waktu itu di Makassar kan ya Aku sama dia Terus Sandi itu sahabat aku Yang ikut aku ke Jakarta sekarang Aku gak pernah maksa dia untuk ikut aku ke Jakarta Aku bilang Di saat kamu memang mau ikut sama aku Susah senang Ayo kita hidup bareng Tinggal bilang Dan Dia juga berpikir dulu kan ya Untuk ninggalin kamu menghalamannya Sampai akhirnya dia memutuskan Oke aku mau ikut Ikut Dan mungkin Temen yang satu aku itu gak suka Kalau Sandi ikut sama aku Nah mungkin disitu Aku belum berpikiran Dia membenci aku saat itu Jelang beberapa bulan Aku mendengar Berita yang gak baik tentang aku Boleh dibilang Ini boleh jujur Jadi gini Aku itu denger dari Temen Satu kosannya aku Kan kita kosan kayak petak-petak gitu ya Dulu itu aku dibawa ke Makassar Sama temen aku yang satunya Dan entah kenapa Selama dua tahun aku di Makassar Aku dibenci sama mereka Dami Tuhan Dibenci sama mereka Aku gak tahu apa penyebabnya You know what Aku Diberitakan Kalau aku itu Oke Aku dulu kerja gak bagus Terus Katanya Aku itu selalu menyediakan Barang Untuk Para tamu Yang mau Masuk ke tempat kerja aku Barang Hello Barang Gue kaya dong Kalau Kalau aku kayak gitu Kaya dong aku ya kan Kayak bandar gitu Bener gak sih Jadi aku kayak Aku kayak gini Aku Menyediakan kayak gitu Dari mana Kaget gue Kaget Itu satu Yang kedua Dia bilang aku sakit Sakit apa Sakit Kelamin Itu Fitnahnya dia Lanjut Aku gak tahu Fitnah Pokoknya itu perkataan dia Dan aku Speechless aja Aku gak bisa bicara Gila Sakit Sakitnya Gak Aku gak marah Demi Tuhan waktu itu aku gak marah Teteh bisa tahu aku gak marah Tapi sakit hati Dia Aku anggap sebagai kakak aku Aku beli baju kembaran Tas Patu Sendal semuanya Dia tinggal sama aku Dia gak perlu bayar kosan Tapi dia gituin aku Kebayang gak sih rasanya kayak gimana Teteh Ancur banget Dan dia itu undang semua Temen-temen yang kenal sama aku Hanya untuk mengungkapkan Aku katanya sakit Aku katanya suka nyediain barang kayak gitu Aku sampai detik ini Cuma mau nanya Kenapa Salah apa aku Selama dua tahun Aku dibenci sama orang banyak Cuma gara-gara hal yang aku tidak tahu Sampai aku bilang gini Oh jadi kalian semua benci sama aku Cuma gara-gara ini Terus kalian gak nanya sama aku sendiri Gitu loh Kenapa kalian gak nanya Bunga kamu bener Kayak gini kayak gini Setidaknya aku bisa jelasin Tapi mereka gak Mereka memilih membenci aku selama dua tahun itu Dan aku disitu kayak Oke Aku sakit Aku liatin sakit aku Ini sakit aku Ini diagnosa dokter aku Aku memang sakit Tapi bukan sakit itu Kalau aku sakit itu Tidak akan ada laki-laki yang mau sama aku Betul gak? Ah Disitu aku bener-bener ngerasa kecewa banget Dan aku itu bener-bener gak paham apa maksud dia Aku gak ngerti dia itu maunya kayak gimana gitu Aku itu sering banget kayak bilang ke dia gini Yang Aku mau nyanyi Yang kan Yang Kalau misalkan kamu udah capek di Makassar Kamu ikut aku aja Kamu disini aja sama aku Kita bareng-bareng gitu Aku sering ngomong kayak gitu Enggak Katanya aku mau disini Oh yaudah kalau kamu mau kesini nanti bilang aja Tapi aku kurang apa gitu loh Sebagai temen Aku udah bener-bener nganggap dia saudara banget Tapi Aku bener-bener gak marah Tapi aku sakit Aku kecewa Aku tau banget itu cerita Iya Karena dari awal ketemu Pasti cerita semuanya Nah setelah itu Dia katanya punya bunda Aku dikenalin sama dia Aku kan orangnya iya-iya aja Aku juga orang yang enakan Nah disitu aku dikenalin sama Aku sebut bunda aja ya Karena kita panggilnya bunda Karena kita panggilnya bunda Disitu dia kayak Apa ya Membuat aku Jadi terobsesi sama dia Supaya aku gak lepas dari dia Ngerti gak Ya Aku itu ada pernah Berangkat Dari sini Maghrib Bunda itu usianya berapa sayang? Aku gak tau Ada empat puluhan ya kali Kayaknya Kayaknya Aku berangkat dari sini Maghrib Sampai sana itu Tengah malem Aku Kondisi kurang fit Aku dimandiin sama dia Dimandiin apa sayang? Air Air Di kayak Itu darah apa ya? Tengah kembang gak? Enggak Itu bukan Air biasa Tapi kayak Di tempatnya gitu loh Ada Suatu kayak Masjid gitu Terus di bawahnya itu ada Pemandian buat tutus kayak gitu Aku dimandiin disitu pake Minyak-minyak Apa? Melati ya? Yang baunya nempel banget Iya Kayak minyak duyung gitu Iya Kayak gitu Terus aku pepekan ya Pulang Tau gak? Pulang dari situ aku apa? Covid Asli aku covid Langsung covid Karena Badan aku langsung down Langsung sakit Aku covid disitu Itu Minyak melatinya Gak hilang selama satu minggu Bau banget Dan Dari situ Aku kayak tergantungan sama dia Itu pas mandi itu Niatnya dia apa? Aku bilang ke kamu Nang Katanya Aura aku itu ada yang nutup Oh iya Terus Katanya Terus dia mau buka aura aku Oh iya Aku juga pernah dimandiin kembang sama dia di rumahnya Dua kali Dua kali Terus Aku awalnya ngikutin Kata dia Katanya kalo sebelum kerja Kamu mandi dulu ya Coba potohin Air Nanti Tetesin Parfum Ikutin aku ikutin Aku gitu Itu selama berbulan-bulan ya Dan dia tuh kayak Lebih dari mama aku Ngerti gak sih? Ya Uang terus Dua hari sekali uang Dua hari sekali uang Aku pusing dong Nah Uangnya berapa nominalnya pertama kali? Naik? Memang cuma ratusan sih 200-300 Tapi kalo seminggu lima kali Kan lumayan Tete Ya kan? Seminggu lima kali obat Katanya Buat rokok Terus buat beli Kembang disana Buat beli parfum disana Buat aku Katanya gitu Nah Kenapa aku Akhirnya Tau dia itu Gak bener Ceritanya gini Aku itu Kerja Di dunia kayak gitu Mut-mutan Mungkin dari Sikis aku juga Makanya aku mut-mutan Aku kayak ngerasa Aku capek kerja di dunia kayak gini Kayaknya Gue pengen berhenti deh Jadi pelan-pelan aku berhenti tuh Dari kerjaan kayak gitu Nah Ada Waktu Dia chat ke aku Dek Kamu lagi ngapain? Males dong aku kan Bentar bun Lagi kerja Oh iya Sebentar lagi kamu dapet tamu Cucok punya duitnya Wah Gue kan gak kerja Dapet tamu dari mana gue? Gitu kan Nah awalnya gitu Oke Didiemin dong sama aku Oh iya bunda makasih Aku bilang Besoknya lagi Aku gak kerja lagi Dek hari ini kamu kerja Eee Atau enggak Kerja bun Ya pokoknya kamu bakal ketemu sama orang hebat Katanya gitu Kamu bakal ini Padahal aku gak kerja Dua hari itu Aku Berhari-hari gak kerja Tapi dia selalu bilang Aku akan dapet tamu Yang banyak uangnya Dari situ aku mula Wah udah gak bener Aku bilang sama Sandy temen aku kan Aku bilang Beb Kayaknya Bunda gak bener deh Masa aku gak kerja Tapi dibilang aku dapet tamu Tamu dari mana? Dateng ke apartemen gitu Gak ada Orang aku tiduran doang Dari situ gak percaya Tapi Aku gak bisa lepas dari dia Iya Karena Dia kayak punya Banyak tau tentang aku Aku Ya takut wajar gak sih Teh? Aku percaya kalau dia Ketak dibongkar lah Dile-bilekin lah Iya Terus aku juga percaya Kalau dia ya Orang pinter gitu Gimana kalau dia Apa-apain aku gitu Gimana kalau dia Apa-apain anak aku Jadi aku tetep bertahan gitu Sampai aku ketemu Teteh Dan Teteh sendiri yang bilang Blokir Sebelumnya Mana pernah aku berani blokir Aku berani blokir Itu atas perintah Teteh Asli Kalau Teteh gak nyuruh aku blokir dia Mungkin sampai saat ini Aku masih Masih terlibat sama dia Blokir Hapus Tapi perang dulu sama Sandi Iya Bener gak? Udah Hapus Beb Iya Blokir Tapi kamu masih takut Masih takut Masih takut banget Masih takut banget Karena bener-bener Aku itu kayak dicuci Aku itu kayak cuci Dan sampai akhirnya aku ngerasa Oh Dia mandiin gue Bukan buat bersihin gue Tapi dia mandiin gue Supaya gue Terikat sama dia Bener gak sih? Bener Oh iya Satus ribu gue tanda Mana? Hahaha Bener Aku gitu Itu langsung kebuka ya Kamunya Langsung pemikiran kamu Sadar Sadar Oh ini Iya Soalnya apa yang dia katakan Itu bohong Satu hal Aku ceritanya ke Cianjur Oh gak apa-apa ya Aku sebut Cianjur ya Iya gak apa-apa Aku pulang dari Cianjur nih ya Gila ini bakal macet Gak percaya sama Bunda Gak akan macet Lancar di jalan potong kuping Bunda Kalau kalian macet Tau gak di jalan berapa jam? 7 jam Zai Kenapa kamu gak potong kupingnya? Aku dari situ Dia bilang Lancar kan di jalan Gak macet kan Aku sebenernya jam 12 udah sampe Aku bales jam 2 Baru sampai Titik Aku gituin jam 2 Aku chat dia Biar mampus tuh Tau rasa Gila jangan sembarangan Orang dari Bogor itu jelas-jelas macet Gimana? Kagak ada Walaupun lu dukun Tetep aja Macet-macet Emang Maaf Maaf Saya banyak orang yang bilang dukun Jadi saya takut ya Enggak Masalahnya Bener masalahnya Masuk akal gak sih? Bogor gak macet Ya iya sih Masuk akal gak sih? Emang udah tempatnya macet Bener gak sih? Bogor gak macet Katanya 2 jam nyampe Ini 7 jam Kesel gak? Dari situ udah gak bener Sampai detik ini aku gak mau injek Yang namanya kota Cianjur Apalagi yang dikasih sama bunda sayang? Cendramata Aduh cendramata apa? Aku itu dikasih Ijo-ijo Apa shawl ya? Pas mina dia Oh pas mina Karena pedek banget Katanya itu punya ibu Katanya itu untuk jagain aku Ini juga dari ibu Makanya pas tadi Ada ibu Ya aku gak tau Makanya tadi pas aku liat ijo Aduh ada terlumas sendiri Soalnya pas tete bilang Buang itu yang ijo Asli aku langsung simpen di balkon Takut Dan tete suruh kirim ke rumah tete aja ya Iya Dikirim aja kan Dikirim aja Dikirim aja Dia ngasih itu Terus kayak Ada beberapa bedak aku yang dia ini kan Semuanya aku buang Dan aku itu emang dari pertama kerja Aku gak pernah bedak aku di jampe-jampein Aku disusuk-susukin Aku gak Tete tau kan Maksudnya tete bisa tau lah Aku gak boong gitu ya Aku bukan tipe orang yang kayak gitu Aku percaya Tapi aku percaya diri gitu Aku gak percaya dengan hal-hal kayak gitu Kayak Oh lipstick mana Biar bibirnya Bedak mana Biar keliatan cantik Ah Cuci muka Berarti gak cantik lagi dong gue gitu Neng ente emang Gak perlu pake yang susuk-susuk Kameramen aja seger-bener Gak perlu pake emang udah dasarnya cantik Bukan Bukan ngeliat aku Kayaknya ngeliat dia deh Terpandang Hahaha Ya itu Katanya dia pake bedak pake lipstick itu Biar auranya lagi Katanya Sampai Bayar? Iya lah Berapa sayang? Hmm Masih ratusan sih Berapa? Hmm Berapa ya? Waktu itu berapa ya? Ada 800 Adalah Adalah Sebulan itu dia bisa lebih dari umi aku minta Eh Eh Asli Atau Si Sandy suruh minta nomor rekening teteh Anjay Hehehe Teteh gantian Hehehe Ah serius 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 Bunda Saip kuota Asli Aku kan orangnya baik hati dermawan Jadi Oh iya bunda Oh iya bunda Tapi lama-lama liur aing teh Gitu kan Ini Ngidupin rumah aja Pusing gitu Masa harus ngidupin satu orang lagi Gitu loh kan Jadi lama-kelamaan Ya aku capek Tapi aku tahan Aku kan orangnya kayak Ya udahlah ya Mungkin emang rezekinya dia Lewat aku Jadi gapapa Aku selalu berpikiran positif Aku gak pernah dendam Sampai detik ini aku gak pernah dendam Tapi kenapa caranya harus seperti itu Gitu Kalo misalkan memang butuh uang Bilang aja Dek bunda itu sebenernya gini-gini Gini-gini gini Bilang aja gitu loh Lebih enak Iya gitu Toh kalo emang itu rezekinya dia Ya pasti dapet juga Bener gak sih teh? Bener Gitu Kalo dia kan bukan teror ya Kalo dia bener-bener Memanfaatkan keadaan kamu Iya Memanfaatkan kondisi kamu Kenapa? Saat ketemu sama teteh Teteh berani putusin kontak itu Terus Untuk sahabat mistis yang di luar Teteh kalo nanganin pasien Yang bukan Gini Sakit non-medisia dia itu Bukan berhalusinasi Karena ada tekanan Contoh kayak bunga Anggi Terus Banyak beberapa pasien saya di luar sana Yang butuhnya bukan kita pakai Ketemu Air kelapa Atau apa kayak pasien yang bener-bener sakit Yang non-medisia dia tuh Keliatan banget Kayak orang emang nanem Ngikat dia Ini bener-bener butuh orang Yang pakai psikolog juga saat ketemu Tapi gue tetep main Paham Jadi dihantam dari dua sisi Ya Karena gak semuanya pasien itu Gak semua orang Sakit Yang Yaudah kita pegang ya Kita ini Kayak bunga Gue mau pegang hatinya Pegang pikirannya Gak nyampe di kepalanya Masuk rogo Jadi Treatment ke Orang yang datang ke Tetehi itu juga Banyak treatmentnya Kayak contoh ke bunga gini Karena bunga dulunya kan dapet teror dari temen bunga Tapi yang lucunya disini Bunga ini salah satu orang Yang dapet teror Anceman Ibaratnya Orang kasih pakai magic ke dia Kasih sihir Kasih ilmu hitam ke bunga Cuma gak pernah kenal sama dia Tapi orang sekitar terus Itu kenapa coba Bisa di ini gak sih Kayak Sampai saat ini jujur Kenapa gitu ya Aku masih ber Apa Mikir Kenapa gak kena ke aku Aku gak takut Itu Kena ke aku Yang aku takutin kan Kena ke orang terdekat aku Aku mau nanya sama Teteh Kenapa gak kena ke aku Aku balik lagi nanya sama kamu Kenapa kamu setiap mau mati gagal Jadi bayangin Aku harus jadi ibu Untuk adek aku Aku gak tau Mama aku ada di luar negeri dimana Ayah aku ada dimana Aku harus nuntun adek aku Sedangkan aku harus sekolah Aku gak tau cara masak kayak gimana Aku gak tau cara ngurusin adek kayak gimana Tapi aku harus ngelokin itu semua Kebayang gak sih? Aku harus ngelokin itu semua